Berikutnya konsep relasi Relasi ini sifatnya mirip seperti cross-kartesian Contohnya di sini himpunan R terdiri daripada Himpunan relasi X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya Jadi XI relasi dengan YI Contoh kita lihat jika R sama dengan relasinya adalah lebih dari Maka 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 2, 3 lebih dari 1, dan seterusnya Kemudian relasi ekvivalensi Relasi ekvivalensi di sini ada 3 Yaitu refleksif, simetrik, dan transitif Refleksif, XRX Simetrik, XRY, maka YRX Transitif, XRY, dan YRZ, maka XRZ Kita lihat contohnya di sini Jika suatu relasi adalah tanda sama dengan Maka jika sifatnya itu refleksif X sama dengan X Ataupun sifat simetrik X sama dengan Y, maka Y sama dengan X Dan sifat transitif X sama dengan Y, dan Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z Nah, dari relasi Dari relasi tadi, ada yang dikatakan sebagai kelas ekvivalensi Nah, kelas ekvivalensi ini kita tentu lihat daripada relasinya Contoh, kelas ekvivalensi Dari 1 sama dengan 1, 2 Dari 1 sama dengan 1, 2 Dari 1 sama dengan X, maka pasangannya adalah 1 Dan 1 X pasangannya adalah 2 Maka kelas ekvivalensi dari 1 sama dengan 1, 2 Sedangkan kelas ekvivalensi dari 3 Sama dengan 3 dan 4 Sampai jumpa di video selanjutnya